halo halo semuanya kita masuk ke sikap mental yang kedua ya disiplin disiplin is the bridge between goals and accomplishment cimron setelah kita punya rasa cukup mari kita masuk ke fase yang berikutnya yaitu disiplin disiplin disini adalah kita menaati trading rule atau aturan-aturan trading yang telah kita tentukan apakah kita seorang day trader swing trader long term trader semua selalu harus ada rulenya atau aturannya supaya bisa berhasil contohnya bila Anda adalah seorang day trader Anda harus terus-menerus memantau pergerakan pasar kegiatan lain yang mengganggu aktivitas ketika pasar harus disingkirkan jalan-jalan ngobrol main HP karena selisih harga yang disebabkan oleh kehilangan fokus bisa menghilangkan peluang yang tiba-tiba ada hari itu plus butuh disiplin mental untuk memotong kerugian atau cut loss karena salah prediksi sedangkan yang punya pendekatan long term mungkin istilah mudahnya membeli saham-saham yang super murah kalau ngikutin orang luar negeri benjamin graham guru warren buffett mengutamakan mos atau margin of safety banyak lagi mengenai kedisiplinan yang dibutuhkan misalnya disiplin membaca yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas kita ya membaca bukan tentang investasi atau tentang saham aja banyak hal berita-berita perkembangan dunia maupun mungkin buku motivasi dan lain sebagainya pokoknya buku-buku positif kemudian misalnya disiplin untuk hidup sehat supaya bisa ketika long term investmentnya berbuah Anda masih sehat gitu Warren Buffett contohnya dia setahun ya mungkin cuman profit sekitar 21-24% setahun ya buah terus ada yang bilang wah kalah trader IHSG ada yang bisa profit 21% sehari bisa satu hari atau satu kali transaksi tapi bisa nggak disiplin dan konsisten profit 20% selama 60 tahun kayak Warren Buffett kayaknya nggak ada deh itu bisa terjadi karena dia disiplin disiplin menerapkan apa yang dia pelajari dan selama hidupnya yang sudah cukup panjang dia menambal lubang-lubang yang kurang dalam perjalanan karir investasinya dia bertemu dengan banyak pengalaman yang mengajarkan banyak hal selain punya guru yang bagus Jamin Graham dan tentu saja partnernya Charlie Manger ya lalu dia membuat sebuah rule yang terkenal belilah perusahaan bagus yang berprospek dan dikelola oleh orang-orang profesional di harga diskon jadi kita harus pertama untuk menjadi disiplin kita harus membuat dulu sendiri rule kita aturan kita dengan metode amati tiru modifikasi ya nggak bisa Anda ngomongin trading plan atau rencana trading tapi Anda mengikuti orang lain gitu karena kita semua punya pekerjaan yang berbeda latar belakang keluarga yang berbeda pendidikan yang berbeda jam trading yang berbeda permodalan yang berbeda pengalaman di pasar modal yang berbeda dan tentu saja style trading yang berbeda Anda tidak bisa menyamakan rule trading atau trading plan untuk Anda yang short term dengan yang long term nggak bisa Anda nggak bisa menyamakan antara yang bekerja 9 to 5 dengan mungkin pengusaha yang punya banyak waktu luang jadi Anda harus membuat trading plan yang sesuai dengan diri Anda dan disiplin menjalankannya dengan punya trading plan dan disiplin menjalankannya Anda sudah mempunyai sikap mental yang kedua sekian sikap mental yang kedua terima kasih semoga bermanfaat dan kita akan maju ke sikap mental yang ketiga terima kasih terima kasih terima kasih